17 hari sudah Haji Ayun Saleh Dayu berhak menyandang Tuan Rahmatullah. Kala Haji Ayun wukuh di Fadang Arafah, 9 Zulhijjah, 1444 Hijriah. Alta Selasa 27 Juni 2023 lalu, dia sudah berusia 104 tahun. Tuan Rahmatullah berarti tokoh yang dirahmati Allah SWT. Ini adalah gelar sosial bagi warga adat pejanggi Lombok Peraya Nusa Tenggara Barat. Bagi mereka yang tuntas menunaikan rukun Islam kelima dan kembali selamat ke kampung halaman. Pejanggi adalah satu dari beberapa kesultanan Islam berpengaruh di Lombok Peraya, seperti Selaparang, Sumbawa, dan Sasak. Gelar pemberian masyarakat ini turun-temurun sekaligus mengkonfirmasikan tradisi jalan spiritualisme panjang dan emosional untuk mendapat gelar itu. Dari 393 jemaah haji dari kelompok terbang ini, Tuan Rahmatullah Ayun Saleh Dayu adalah jemaah lelaki tertua yang menguras emosi rombongan haji Ayun sebab 12 jam sebelum pertemuannya dengan tribun kabar duka datang. Haji Jasmiah Muhammad Ali Rabu 12 Juli 2023 dilaporkan meninggal di Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Bukan hanya rekan sekeloter dan serombongan almarhum Jasmiah, juga jemaah sekampung mereka di Lombok Peraya. Sepekan sebelum wukuf di Eropah, Kamis 20 Juni 2023, saat baru selesai menunakan Umrah Tawaf Kudum, ibadah pembuka haji di Baitullah Mekah, satu jemaah sekeloternya juga dilaporkan meninggal dunia. Sahrun derun sedenah Kamis 20 Juni 2023 di Mekah dan sudah memperoleh sertifikat badal haji plus premi asuransi dari otoritas haji Arab Saudi. Tuan Rahmatullah Ayun pun mengaku tegar petani dan pemilik 2 hektare lahan sawah ini meminta agar sehat senantiasa dan membawa pulang gelar haji. Gelar haji bagi Ayun Saleh Dayu amat penting bagi keturunan dan kelanjutan tradisi mulia di Pejanggi Lombok Peraya. Haji Ayun memangguti penegasan kerabat dan sahabat cucu keduanya itu. Mendiang ayahnya, Haji Tuan Rahmatullah Saleh, juga sudah menunaikan haji 2 dikadi lalu. Dia tak mengkonfirmasi apa kakeknya Dayu sudah menunaikan haji. Haji Ayun sudah hidup bersama 4 lapis generasinya. Dari 4 anaknya, dia dikaruniai 12 cucu, 24 cicit, dan 4 embit. Selama di Tanah Suci, Haji Ayun Saleh sehat walafiat. Padahal jamaah yang lebih muda, rata, sudah terpapar radang tenggorok itu. Dia memang terlihat bugar. Selama di Tanah Suci, dia menolak kursi roda tawaran petugas kloter dan PPIH Arab Saudi. Bahkan meski sudah tak jalan membungkuk setengah ruku, Haji Ayun sangat optimis dan percaya diri dia bisa tegar berjalan. Apa rahasia bugar Haji Ayun? Haji Ayun berjalan pagi 1,7 km ke sawah adalah rutinitas paginya. Dia mengaku kurang cocok dengan makanan catering haji. Kurang garam, kurang pedas, dan tidak segar. Ujar soal kebiasaannya mengkonsumsi makanan segar dan tanpa pengawai di kampung.